Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi di video kali ini Saya mau ngebahas tentang bunga yang aneh dan unik yang satu ini ya Kenapa dikatakan aneh dan unik? Oke kita langsung aja ke pembahasannya Jadi bunga Wijaya Kusuma ini selain cantik ternyata dikelilingi banyak mitos Mulai dari pembawa rezeki sampai hal-hal gaib Apa saja ya kira-kira bunga Wijaya Kusuma ini terkenal dengan sebutan ratu malam Ya karena itu bunga ini hanya mekar semerbak di malam hari dan waktunya pun terhitung jarang Nah untuk beberapa spesies bunga Wijaya Kusuma ini Waktu mekarnya hanya bisa setahun sekali Akan tetapi ada juga beberapa spesies bunga malam ini yang bisa memecahkan rekor sampai 3 kali dalam setahun Wow lumayan lama ya Selain langka dan unik keberadaan Wijaya Kusuma ini selalu disangkut pautkan dengan beragam mitos ya Karena aneh itu tadi ya Mulai dari pembawa rezeki sampai hal-hal gaib yang bikin bulu kuduk berdiri Kira-kira nih ya Apa gitu ya mitosnya itu dalam bunga Wijaya Kusuma ini Dikarenakan bunga ini terbilang langka dan hanya beberapa spesies saja yang mampu mekar Nah kalau siang hari begini bunganya itu ga mekar ya kuncup Nanti kita lihat pas mekarnya di malam hari Oke kita lihat saja mekarnya seperti apa bunganya dan kita langsung bahas aja ya Mitos-mitosnya itu tadi tentang apa aja mitosnya ya Nah yang pertama itu adalah bunga ini adalah bunga para raja dan ratu Pada zaman dahulu raja dan ratu itu sangat senang sekali ya bunga favorit di dalam kerajaannya Jadi zaman dahulu itu para raja dan pengawalnya harus berpergian jauh ke dalam hutan Untuk menemukan bunga Wijaya Kusuma ini dan akan diberikan pada sang ratu sebagai hadiah romantis ya Nah tidak hanya itu kalau kerajaan mempunyai atau menanam bunga ini berarti kerajaan tersebut hidup makmur Kemudian yang selanjutnya itu tanaman asli Indonesia Ya kenapa nadanya Indonesia? Karena disana ada tanda tanya Diberi nama Wijaya Kusuma banyak orang yang mengira bahwa bunga ini asli Indonesia Padahal ini tuh asli dari Venezuela Amerika Selatan ya Karena dibawa oleh pedagang Cina ke Indonesia ya dulu ketika kerajaan Majapahit dan kemudian tumbuh banyak di Indonesia Maka bunga ini dijuluki Wijaya Kusuma atau ratu malam Kemudian yang selanjutnya tanaman hias pembawa untung Ya mengapa tidak bunga memiliki Kusuma Wijaya ini memiliki keuntungan Selain terkenal sebagai bunga pembawa kemakmuran bagi keluarga Bunga langka ini juga dikabarkan bisa membawa untung bagi siapapun yang memeliharanya Percaya atau tidak, terserah anda Kemudian mengangkat derajat orang Selain dinilai sebagai tanaman hias pembawa untung Mitos bunga Wijaya lainnya adalah kemampuan dalam meningkatkan derajat orang Jadi bunga Wijaya Kusuma ini bisa meningkatkan derajat orang bagi yang menanamnya Nah itu tadi mitos bunga Wijaya Kusuma yang menurut orang-orang diyakini kebaikan Sekarang ini poin yang terakhir adalah bunga Wijaya Kusuma itu bunga mistis Kenapa mistis? Karena dari semua mitos bunga Wijaya Kusuma ini Ada juga mitos Wijaya Kusuma yang dijamin bakal membuat pemilik rumah merinding ketakutan Kenapa? Bunga malam ini dipercaya sebagai tanaman hias kesayangan Ratu Selatan Atau Nyirorokido ya Sosok mistis penguasa pantai selatan Masyarakat Jawa itu sangat percaya Bukan cuma itu Di Cilacap Jawa Tengah Wijaya Kusuma merupakan bunga gaib Yang asal usulnya dipenuhi oleh ilmu gaib Bunga Wijaya Kusuma ini juga sering dibuat atau dipakai untuk pelengkap dari sesajen Legenda mistis Nyirorokido itu menceritakan seorang putri yang mengasingkan diri ke pantai selatan Untuk menghindari pernikahan yang tidak ia inginkan atau semacam perjodohan Nah kemudian untuk menghilangkan rasa stres wanita itu Kemudian wanita itu pergi ke pantai selatan Dan mencoba untuk bunuh diri dengan langsung terjun ke dalam laut Dan konon menikah dengan sosok gaib Anak dari kedua pasangan tersebut dikabarkan cacat Dan sosoknya digambarkan sebagai kelopak bunga Wijaya Kusuma Nah itu tadi beberapa pengertian tentang Wijaya Kusuma Dan mitosnya ya Mitos itu mau percaya atau tidak ya terserah Nah itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan Dari bunga Wijaya Kusuma ini yang sangat indah dan langka Apabila teman-teman merasa senang dengan video ini Tekan tombol like dan jangan lupa untuk subscribe channel ini Agar terus memberikan informasi dan memberikan video-video yang unik lainnya Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton